Mungkin Anda tidak pernah dengar Buya bicara tentang politik, hari ini Buya berpolitik. Beda pilihan tetap bisa ngaji bareng. Minum teh bersama, maka rambu-rambu ini tolong jadat bawa pulang ke rumah, suarakan yang punya urusan media sosial sebarga kemana pun agar pakai rumus ini. Yang nggak pakai rumus ini biasanya bermasalah. Apa rumusnya? Ini politik kami. Bersama ini kami ajak untuk semuanya, untuk cerdas dan berpolitik. Hari ini Buya berpolitik. Anda fahami politik saya hari ini. Dengar, saya berpolitik. Perkenaan dengan presiden, calon presiden. Maka ini, rambu-rambu. Anda tidak usah bingung. Mungkin Anda tidak pernah dengar Buya bicara tentang politik, hari ini Buya berpolitik. Sederhana. Kita harus berpolitik yang cerdas. Jangan bermusuhan gara-gara beda pilihan presiden. Ini kan politik juga kan? Jadi, beda pilihan tetap bisa ngaji bareng. Minum teh bersama. Bisa saja pemahaman Anda tentang satu, tentang presiden beda. Karena beda kantor. Kantornya adalah begini. Suami istri sama. Yang satu kerja di kantor ini, suaminya kerja kantor ini, istrinya kerja kantor beda. Pulang di rumah itu calon presidennya beda. Cuma karena kita adalah berpolitik cerdas. Nggak ada masalah. Beda calon presiden. Nggak usah berantem. Kan begitu. Bisa minum teh bersama. Kalau sudah di kamar selesai. Nggak usah dibahas. Habis pemilihan presiden, langsung positif. Kenapa? Mesrah. Nggak usah ribut. Itu politik kami. Maka politik kami sederhana hari ini, tolong catat. Pakai rumus berpolitik dalam memilih presiden saat ini. Kalau Anda nggak pakai, jangan-jangan Anda akan membuat kerusakan di muka bumi. Dan yang tidak pakai rumus ini mengkhawatirkan orang itu. Biarpun katanya jubahnya lebih gede daripada ini. Tapi kalau tidak pakai prinsip ini, berbahaya orang itu hati-hati. Kita sudah waktunya belajar ilmu ini. Ilmu damai. Kita sudah biasa diajak berantem bertahun-tahun. Kita sekarang perlu belajar damai. Jangan sok calon presidenmu bukan malaikat. Kalau calon presiden yang lainnya punya kesalahan, calonmu juga punya kesalahan. Akan tetapi semua dari kita adalah berpolitik. Wajib Anda mencoba cari tahu mana yang terbaik di antara yang ada. Setelah itu sesuai dengan keyakinan Anda, Anda pilih sudah tidak dosa nanti. Bukan karena kepentingan pribadi. Hei hama Allah. Jangan memilih dia karena pengen dibangunin ke pondoknya. Ini Ustadz khiyahanat. Gara-gara mau dibangunin ke pondoknya langsung mendukung dia. Oh nggak begitu. Gara-gara mau dikasih tender nanti dukung dia. Nggak begitu. Tidak. Akan tetapi kita harus berpolitik cerdas. Jadi jangan bermusuhan. Maka rambu-rambu ini tolong cadat. Bawa pulang ke rumah. Suarakan yang punya urusan media sosial. Sebar ke kemanapun. Agar pakai rumus ini. Yang nggak pakai rumus ini biasanya bermasalah. Apa rumusnya? Ini politik kami. Sederhana. Hei tim sukses. Hei yang hari ini sudah mulai tampak calon pilihannya. Kalimat sederhana. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu. Jangan caci calon pilihan orang lain. Sudah sampai di sini. Kalau Anda pakai prinsip ini nggak akan ribut. Masjid tetap ayem. Tapi biasa yang bikin masalah apa? Yang sudah mulai ngolok. Anda punya calon. Saya punya calon. Saya ngolok calon Anda. Kecewa. Anda akan ngolok calon saya nanti. Akhirnya berantem. Masjid musholah sudah jarang jamaahnya. Hanya enam orang berbeda. Terpisah jadi tiga orang. Tiga orang pun eh pisah lagi. Akhirnya tinggal imam sama makmum. Eh nggak cocok lagi. Yang adhan dia, yang komad dia. Imamnya dia, makmumnya dia. Ribut nih penggara. Gara-gara tidak cerdas dalam berpolitik. Inilah politik kami ya. Selesai. Anda harus cerdas. Ingat. Kalau Anda sudah ketemu orang. Biarpun katanya jubahnya lebih gede di sini. Kalau mencaci calon pilihan orang lain. Dia membuat Anda bermusuhan dengan dia. Jangan denger dia. Karena saya gemes betul sedih. Ada orang sok banget kayak malah ekat calonnya tuh. Langsung kok gini. Nggak ada perlunya kok caci dia. Sebutkan program bosmu. Itu cukup. Kita jangan kasih celah orang-orang yang pengen ngadu domba. Orang pengen ngadu domba. Dia bukan ingin kebaikan. Sekarang ada gerakan bazrat atau apa semuanya. Sekarang ada pesanan. Ada satu grup yang mendapat informasi. Pesanan. Anda pengen pesanan nanti akan saya sebarkan. Saya sanjung bosmu. Saya cacu nggak bisa bayar. Ini mau median. Gampang banget kalau mau nyaci orang hari ini. Sudahlah biarkan yang caci maki. Yang ini urusan mereka. Saya tidak ikut kutusannya. Saya ingin damai. Oke. Bismillah. Mungkin kita berbeda pilihan tetap. Di sini Al-Bahjah tetap bersatu. Umat Islam bersatu. Para Asatid bersatu. Semuanya indah. Tapi ingat dalam memilih. Jangan Anda mementingkan dunia. Lalu Anda lupa akhirat. Kalau dia tidak pantas Anda pilih. Maka jangan dipilih dia. Hanya gara-gara dia memberikan imbalan dunia untuk Anda. Ini saja wahai Mbak Allah. Insya Allah anaknya soleh-soleha semuanya. Kita berpolitik sehat. Tidak bermusuhan. Sahabat Al-Bahjah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.